3 Seliwangi yang juga wadan Satgas Ekosistem Majen TNI Besar Harto Karyawan menginstruksikan agar seluruh dan sektor terus menutup saluran limbah yang berbahaya. Saat ini sudah ditutup 35 saluran limbah, 14 diantaranya sudah dibuka. Saluran limbah pelaku industri yang mengeluarkan limbah berbahaya akan terus ditutup jika instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL-nya tidak diproses dengan baik. Saat ini sudah 35 saluran limbah berbahaya pabrik yang ditutup, 14 diantaranya sudah dibuka kembali. Panglima Kodam Tiga Siliwangi sekaligus wadan Satgas Ekosistem Majen TNI Besar Harto Karyawan menginstruksikan agar dan sektor menutup saluran pabrik yang mengolah IPAL-nya belum sesuai baku mutu. Yang saat ini sudah mulai melihat kehidupan di sepanjang sungai Citarum yang sudah semakin baik. Ini tadi menarik disampaikan untuk pola hukum karma itu tor masih terus berjalan. Untuk pelaksanaan cor tetap berlanjut, tetap berlanjut. Saya bertanggung jawab sebagai komandan wadan Satgas Ekosistem meminta kepada para pengusaha-pengusaha pabrik, pengusaha-pengusaha industri itu tidak membuang limbah ke sungai, apapun alasannya. Sementara itu Kemenko, Kemaritiman menyegaskan selama Mei lalu hingga awal Agustus pelaporan dari dan sektor mendapat penindakan tegas berupa penutupan saluran limbah pabrik. Pelaporan yang ada dibuat Satgas yang masuk kepada LHK, masuk melalui kepolisian, itu yang kita lihat. Jadi kesiapan kepolisian juga? Oh iya, kita akan bantuan semuanya. Makanya kalau kemarin kita masih banyak istilahnya, bukan cuma sok terapi ya, kita kasih kesempatan lah. Nah, bulan Agustus ini mulai ke depan ini kita harapkan semua sudah tunuh. Nah, ini kemarin terlihat terbukti yang dicensor salurannya semua sudah mulai, 16% sudah mulai kembali bagus. Kodam 3 Siliwangi dan Kemenko, Kemaritiman meminta agar pabrik yang sudah mengolah IPAL dengan baik mempertahankannya. Kodam 3 Siliwangi akan berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian daerah Jawa Barat untuk bersinergi merevitalisasi Sungai Citarum Harum untuk 5 tahun mendatang sesuai instruksi Presiden Jokowi.